Intro 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 Inilah pengakuan Elisa Bungalo, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat terpapar COVID-19, saat ini sudah pulih dan sempat dirawat di Rumah Sakit Unda Tapalu Dari pengakuan Elisa, dirinya sudah pulih kembali dan bahkan sudah dapat pulang ke rumah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga ia tak lupa berterima kasih kepada semua pihak baik itu Gubernur Sulawesi Tengah, Kadis Kesehatan, para dokter, serta semua pihak Berikut pernyataan dalam video yang direkamnya sendiri di Rumah Sakit Unda Tapalu Saya Elisa Bungalo, pasien yang dirawat pada saat beberapa minggu yang lalu Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memulihkan kesehatan saya melalui tenaga para medis, dokter, dan pimpinan daerah ini Di mana Pak Guk dengan sungguh-sungguh membantu semua masyarakat yang kena penyakit ini yang sangat mencekam dan dengan demikian rumah sakit ini telah sangat bermanfaat untuk kami semua yang pasien yang menderita disini dan harapan saya semoga kami semua akan kembali ke rumah pada saatnya Pak Guk melalui asisten dua menelpon saya bahwa sudah bisa Pak Elisa membuat video karena telah lolos dari cobaan dan telah dinyatakan pulih kembali bahkan akan dapat pulang ke rumah sesuai dengan prosedur yang berlaku Terima kasih saya kepada Pak Guk kepada Ibu Kadis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Undata yang telah betul-betul walaupun saya tidak terjumpa saya diisolasi tetapi kejadian ini luar biasa di mana Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Saya Sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengagulkan doa-doa teman-teman para ulama para pendeta yang sudah berdoa untuk saya dan doa itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dengan demikian hari ini saya dinyatakan negatif oleh tim penanggulangan COVID dan saya diisinkan oleh Pak Guk melalui asisten dua untuk membuat video ini dengan himbauan sebagai berikut pertama masyarakat tidak perlu takut dengan penyakit ini kita lawan corona kita lawan corona dengan segala kemampuan yang ada luar biasa pemda para bupati tidak usah takut melawan penyakit ini buktinya Elisa bisa pulih semoga apa yang saya alami ini berlaku buat semua pasien corona adalah bagian dari penyakit harapan kita semua corona akan hilang dari bumi Indonesia pada saatnya Tuhan sudah mau menolong kita dan menghilangkan penyakit ini penyakit ini luar biasa Bapak Ibu sekalian tetapi Tuhan lebih berkuasa dapat memberikan saya pemulihan yang luar biasa melalui polis fasilitas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selalu tidak pernah berdiam diri utamanya Ibu Kadis yang memantau terus saya teman-teman perawat disini para dokter luar biasa pertolongan mereka hanya mereka yang saya bisa berjumpa keluarga dan lain tidak pernah saya berjumpa selama disini terima kasih buat istriku dokter Agustin tercinta dan anakku doa Andre dan Ingrid yang selalu memberi dorongan berdoa dan memberi spirit bahwa Bapak akan sembuh itulah sebabnya kesempatan ini patut saya bersyukur dan terima kasih terima kasih atas ucapan selamat Pak Gu Elisa Bung Alo memberikan semangat untuk semua warga kota Palu agar tidak takut dan panik menghadapi wabah COVID-19 ia mengatakan bahwa penyakit ini pasti akan sembuh masyarakat tidak usah resah karena keresahan malah menambah beban berat tetapi keceriaan atau hati yang gembira dapat membuat kita cepat sembuh dari kota Palu Sulawesi Tengah Yohanes Klemes melaporkan untuk Kaili TV selamat menikmati selamat menikmati terima kasih